Inggris dikabarkan akan mengerimkan pasukan tambahan ke Ukraina, namun kabar tersebut dibantah oleh Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak. London justru memilih untuk tidak mengerahkan militer di Ukraina secara langsung untuk menghindari resiko konflik dengan Rusia. Rishi Sunak menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengirimkan instruksi militer dalam waktu dekat ke Ukraina. Pernyataan itu sekaligus membantah komentar Menteri Pertahanannya yang menyebut pasukan Inggris akan menggelar pelatihan di Ukraina. Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Grenseps, mengatakan ia ingin mengerahkan instruksi militer ke Ukraina. Inggris bahkan ingin melatih pasukan Ukraina di negaranya sendiri. Tak lama setelah wawancara, Grenseps dipublikasikan, PM Rishi Sunak justru membantah. Menurutnya, apa yang diungkapkan oleh Menteri Pertahanan tersebut akan dilakukan pada suatu hari nanti. Bahkan, Sunak menyebut bahwa pelatihan pasukan Ukraina di Inggris akan menjadi rencana jangka panjang dan bukan saat ini. Selain itu, ia juga menegaskan tak ada tentara Inggris yang akan dikirim untuk berperang dalam konflik saat ini. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, setiap tentara Inggris yang melatih pasukan Ukraina akan menjadi sasaran sah bagi pasukan Rusia. Diketahui bahwa Inggris telah memberikan kursus pelatihan militer selama 5 minggu kepada sekira 20 ribu warga Ukraina selama setahun terakhir. Bangkaan mereka juga bermaksud untuk melatih jumlah yang sama di masa depan. Terima kasih telah menonton!